Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita berjumpa dalam perlindungan Hari Antoraya dari Jemaat Betlehem Tarakan Klasis Kaltara Kamis 1 Agustus 2024 Sebelum memulai aktivitas kita pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai lantasan dari kehidupan kita untuk memulai segala aktivitas kita di pagi ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman, kita berdoa. Syukur kepada-Mu Bapak di sorga oleh karena anugerah dan kasih Tuhan selalu menyertai kehidupan. Kami sudah diperkenankan bangun di pagi yang cerah ini oleh karena kasih dan anugerah Tuhan yang berlaku atas setiap kami. Sebelum memulai aktivitas kami Tuhan kami rindu membaca dan mendengarkan firman-Mu. Terangi hati kami dan pikiran kami sehingga firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama. Boleh kami pahami dan kami jadikan pedoman dalam kehidupan kami di masa mendatang. Bapak di surga, ini doa dan ungkapan syukur kami. Berfirmanlah Tuhan, kami sedia mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan kita pada hari ini yaitu terdapat dalam pertama Korintus pasal 11 ayat 17 sampai 22. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjemuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjemuan Tuhan, sebab pada perjemuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu dalam hal ini aku tidak memuji. Amin. Firman Tuhan. Tema renungan kita pada pagi ini adalah Puas padalah terhadap pujian. Dalam bahasa Teraja dikatakan Matangkin lelaku kapudian. Sudara-sudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mungkin sangat sedikit orang yang tidak menyukai pujian. Apa lagi jika itu keberhasilan dan jeripayanya. Tidak hanya pujian secara verbal, banyak juga orang yang rela melakukan hal-hal yang tidak sejalan dengan kehendak dan kebenaran Tuhan hanya untuk mencari suka atau tidak atau mencari pujian bahkan juga mencari like dalam media sosial melalui konten-konten tertentu. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dalam surat yang diberikan kepada jemaat di Korintus oleh Rasul Paulus dengan tegas menegur orang-orang yang melakukan perjamuan makan hanya untuk kesenangan pribadi. Karena ada juga yang melakukannya untuk mempermalukan orang yang tidak punya apa-apa. Hal ini pula tergambar dalam ayat yang ke-22. Sehingga Paulus begitu keras menegur mereka dengan mengatakan bahwa dia tidak memuji apa yang mereka lakukan meskipun itu kelihatannya baik. Rasul Paulus mengatakan ia tidak tegas menyatakan kekeliruan karena dia tidak ingin jemaat Tuhan hanya melakukan tindakan yang dianggap sudah benar dan telah menghinakan Tuhan. Konteks teguran Paulus dalam surat ini adalah praktik dalam perjamuan makan. Hal itu sudah jarang terjadi lagi dalam kehidupan umat percaya masa kini. Namun banyak praktik lain yang dekat yang mirip dengan perjamuan makan. Pujian kadang tidak selalu kita dapatkan untuk memperlihatkan kekeliruan kita. Kadang juga pujian membuat seseorang terlena dengan keadaan yang malah membuatnya lupa diri malah membuat spiritualitas kita tidak bertumbuh. Yang dalam ungkapan orang-orang teraja dikatakan para leluh ditundan-tundan. Hal ini menandakan bahwa perlu suatu pengingat bagi setiap umat-umat Allah supaya tidak terlena dengan keadaan yang dialami Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus menjadi perenungan bagi kita yang selalu membutuhkan pujian melalui media sosial melalui grup-grup kemasyarakatan melalui grup-grup dalam kehidupan seorang petangga bukan untuk membatasi kreativitas dalam setiap konten dalam media sosial tetapi perlu diingat bahwa apakah setiap yang kita berikan itu hanya untuk kesenangan kita atau untuk kemuliaan Tuhan kita berharap semuanya bahwa apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini apa yang terjadi dalam hidup ini apa yang menjadi pujian dari orang lain itu benar-benar dilakukan hanya semata-mata untuk kemuliaan Tuhan bukan semata-mata hanya ingin mendapatkan pujian Bapak Ibu yang kekasih selamat kepada kita semua kiranya kita terus menjalani kehidupan dan tetap berfokus untuk kemuliaan nama Tuhan Amin Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kekasih kita berdoa terpuji namamu ya Bapak di surga olehkan anugerahmu dan kasihmu menyertai kehidupan kami dalam setiap waktu sepanjang hidup kami kami telah membaca dan merenungkan firmanmu kiranya firmanmu ini menjadi bekal hidup kami dalam memulai perjalanan kehidupan kami hari ini menjadi tuntunan dalam kehidupan kami di masa mendatang kami berdoa saat ini kepadamu Tuhan buat umat-umatmu yang akan memulai aktivitasnya apapun yang akan dikerjakan di pagi ini kiranya Tuhan memberkati menyertai dari rumah ke tempat kerja bahkan dalam bekerja sekalipun biarlah umat-umatmu boleh menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik hari ini anak-anak kami juga yang akan berangkat ke sekolah Tuhan menuntun memberkati semua persiapan memberkati agar tiba di tempat tujuan di sekolah-sekolah mereka dengan penuh sukacita dan selamat dan boleh mengikuti pelejaran dengan baik bahkan boleh mendapatkan keberhasilan di masa mendatang karena anugerahmu yang kami harapkan kami berdoa ya Bapak di surga buat silang jumaat di jumaat berlehem terakan khususnya yang saat ini dalam kelemahan tubuh baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit Tuhan berkati dan lindungi mereka beri mereka kekuatan kesehatan bahkan kesembuhan sehingga suatu hari kelak jika Tuhan berkenan kami bersama-sama merasakan sukacita daripadamu Tuhan Bapak yang bertahan dalam keadaan surga ini doa dan ungkapan syukur kami ini permohonan kami kepada yang kami bawa hanya melalui anak musuh krisis adalah Tuhan dan kami yang setia haleluya amin Bapak Ibu yang kekasih demikian lindungan harian toraya dari jemaat betlehem darakan kiranya sukacita dari Tuhan selalu melingkupi kehidupan bersama dalam melakukan berbagai-bagai tugas dan tanggung jawab kita bersama selamat pagi shalom Tuhan yang sesuatu memberkati kita semua selamat pagi